Pendekar Guntur Jilid 5. Ketika keadaan kuangtan terancam seperti itu, mendadak tempat itu tergetar sangat keras dan hebat sekali, disusul dengan suara menggelegar yang keras. Tubuh orang berpakaian baju rangkap tersebut telah terpelanting karena getaran yang sangat kuat dan keras itu, sedangkan tubuh kuangtan juga telah terguling di tanah. Dengan adanya gempa yang cukup keras itu, dan juga beberapa batu di mulut goa telah meluruk jatuh menimbulkan suara yang cukup berisik, serangan dari orang berpakaian baju rangkap kepada leher kuangtan jadi tidak mengenai sasarannya. Cepat sekali orang berbaju rangkap itu telah melompat berdiri, mukanya merah padam tampaknya dia gusar selalu hem, alam rupanya sudah menolong dan melindungi dirimu. Akan tetapi tetap saja aku akan menyiksa dirimu. Setelah berkata begitu, dia menghampiri pisau perak dan pisau emasnya, diletakkan pisau besinya, dia mengambil pisau peraknya, yang dicekalnya kuat. Sedangkan kuangtan juga telah merangkak berdiri. Sudah menjadi peraturanku sendiri, jika aku menyerang. Gagal kepada lawanku dengan pedang pendek yang satu. Aku harus menggantinya dengan pedang pendek yang lainnya. Jika memang gagal lagi dengan pedang perak ini, aku akan mempergunakan pedang emas. Dan jika saja ketiga pedang itu gagal, berarti memang kau beruntung, aku tidak bisa menyerangmu lagi. Hati kuangtan berdebar. Agak luar biasa sekali orang ini. Dia ganas dan bengis akan tetapi dia pun memiliki peraturan seaneh itu. Dengan mempergunakan pedang peraknya dan menyerang ke arah leher kuangtan lagi. Sekarang, jangan harap kuangtan bisa menghindarkan diri dan siksaan orang itu, karena walaupun terjadi gempa bumi lagi, orang berpakaian rangkap tersebut, tentu sudah bersiap. Dengan begitu, jelas dia tidak akan meleset dengan serangannya tersebut. Pedang peraknya menyambar dengan cepat ke arah leher kuangtan. Walaupun kuangtan memiliki ginkang yang lumayan, akan tetapi menandingi kegesitan orang bertubuh tinggi besar dan memakai baju rangkap itu, masih terpaut jauh. Meskipun dia berusaha mengelakkan diri, jangan harap dia bisa berkelit. Karena dari itu, segera juga pedang perak itu meluncur telah terpisah dekat sekali dengan lehernya, dan akan segera merobek kulit lehernya. Di waktu itu, tampak orang berpakaian baju rangkap itu gembira sekali, dia tambah bersemangat serangannya kali ini memang tidak akan gagal. Waktu itu juga tengah terjadi gempa yang perlahan, getarannya tidak begitu kuat. Sedangkan kuangtan yang menyadari tidak mungkin dia bisa berkelit dari tangan orang tersebut, dan tidak bisa mengambil obat yang ampuh yang bisa merubuhkan musuhnya dengan maunya itu, jadi memejamkan matanya saja. Di saat itulah, pedang dari orang berbaju rangkap itu, ujungnya telah menempel di kulit leher dari anak tersebut. Oh haha, kejam sekali, seperti juga ingin memotong leher ayam saja terdengar seseorang berkata dengan suara yang biasa saja, tidak keras, juga tidak perlahan. Aneh sekali, tangan orang berpakaian baju rangkap itu seperti kaku tidak bisa meluncur lebih jauh, kesemutan. Dan juga di waktu kuangtan membuka kelopak matanya, masih sempat dia melihat orang berpakaian rangkap itu telah menarik pulang tangannya dan pedang pendeknya digerakan, kemudian membanting kakinya dengan murka. Siapa yang telah membokong ku tegurnya dengan suara yang mengandung kemarahan kuangtan pun memandang sekelilingnya tentu ada seseorang yang telah menolongi dirinya. Terdengar seseorang berkata, anak kecil itu walaupun bagaimana adalah seorang manusia yang tidak mungkin digorok lehernya seperti memotong leher ayam saja menyusul katanya itu, muncul sesosok tubuh yang memakai baju serba putih. Melihat orang itu, bola matanya orang yang memakai baju rangkap itu mencilak memain tidak hentinya. Sosok tubuh yang baru muncul tersebut adalah seorang pemuda yang berusia di antara 24 tahun, dengan wajah yang cukup tampan, akan tetapi dari sikapnya jelas dia agak bego dan ketolol-tololan. Dia memakai jubah warna putih seperti seorang pelajar, di samping itu juga dia memakai kopiah siau ye au kin. Kau tanda seru tanya orang yang memakai baju rangkap tersebut kah sumalin liang. Mendengar perkataan orang itu, si pelajar baju putih tersebut tetap saja melangkah dengan tenang, kemudian katanya, Benar, siau te memang sumalin liang, siapa kau yang begitu galak dan ganas, hendak memotong leher anak itu seperti juga memotong leher seekor ayam. Orang yang memakai baju rangkap tersebut telah memperdengarkan suara yang bengis, tiba dia telah berseru nyaring, kau kembali merintangi pekerjaanku. Kedua saudara seperguruanku telah kau lukai, sekarang kau muncul buat merintangi pekerjaanku, aku akan membinasakan kau. Telah dua kali aku gagal menyiksa anak itu, dengan pedang besi dan pedang perak, kesempatanku hanya tinggal satu kali saja untuk menyiksanya dengan pedang emas itu. Sumalin liang tersenyum. Oh, jadi setiap kali kau gagal dengan penyeranganmu, engkau harus mengganti pedangmu tanda seru tanyanya. Orang yang memakai baju rangkap itu mengangguk. Ya katanya, dan jika aku gagal dengan tiga kali serangan, berarti aku gagal sudah tidak memiliki kesempatan buat menyiksa lagi, karena aku tidak memiliki pedang lainnya. Kalau begitu, kan boleh menyerang satu kali lagi kepada anak itu, jika memang engkau gagal lagi, berarti engkau akan melepaskan anak itu tanda seru tanya Sumalin liang. Orang yang memakai baju rangkap tersebut mengangguk membenarkan. Ya, jika memang aku gagal pula dengan siksaan mempergunakan pedang emas, berarti nasib anak itu bagus sekali, sehingga dia tidak perlu sampai tersiksa di tanganku. Tanda seru. Nah, kalau begitu kau boleh menyerangnya lagi. Aku jamin engkau akan gagal kata Sumalin liang, pemuda pelajar tersebut. Hemm mendengus orang berbaju rangkap dua tersebut jangan kau bicara besar seperti itu, walaupun engkau memiliki kepandayan tinggi belum tentu engkau bisa menghalangi maksudku. Sambil berkata begitu, tubuh orang berbaju dua rangkap itu telah melompat ke arah pedang pendek yang terbuat dari emas. Dia meletakkan pedang peraknya dan mengambil pedang emasnya, lalu melompat ke arah Kuangtan. Waktu itu Kuangtan tengah berdiri tertegun saja, mengawasi heran tidak mengerti atas kunjungan orang yang tidak dikenalnya itu. Di waktu itulah orang yang memakai baju berangkap dua tersebut telah menggerakkan pedang emasnya menyerang kepadanya, dengan begitu, membuat Kuangtan matian mengelakannya dan melompat ke samping. Akan tetapi gerakan dari orang yang memakai baju rangkap tersebut sangat gesit sekali, mana bisa Kuangtan menghindarkan diri dari serangan pedang emas itu, yang mata pedang telah menempel di kulit leher Kuangtan. Sedikit saja orang memakai baju rangkap itu mengerahkan tenaganya dan menghentak pedangnya, maka kulit leher Kuangtan akan robek. Namun waktu orang yang memakai baju rangkap dua tersebut hendak menggerakkan pedang emasnya, di saat itulah sumalin liang telah bergerak cepat juga. Tau-tau pelajar berpakaian serba putih ini telah mengibaskan lengan bajunya, angin dari kibasan lengan bajunya telah membuat tubuh orang yang memakai baju rangkap itu seperti juga diterjang oleh serangkum kekuatan yang luar biasa hebatnya, sehingga seperti juga terjadi gempa lagi, tubuhnya tidak bisa berdiri tetap, dia telah terhuyung dua langkah. Kembali orang berbaju rangkap itu telah gagal dengan serangannya, karena dia tidak berhasil melukai leher Kuangtan dengan mata pedang pendeknya yang terbuat dari emas itu. Sedangkan Kuangtan telah menyusut keringat dinginnya, dia seperti baru lolos dari lobang kematian. Suma Sin liang dengan sikapnya yang agak ketololan telah tertawa kecil, dia berkata, Apa yang ku bilang tadi, engkau tidak mungkin bisa melukai anak tersebut. Bola metode orang yang memakai baju rangkap itu telah bermain tidak hentinya berputar ke sana kemari, dan katanya dengan bengis, Baiklah, aku kelak akan memperhitungkan semua ini denganmu. Tahukah, karena engkau merintangi aku, berarti jiwa kedua orang saudara seperguruanku itu tidak bisa ditolong lagi. Hem, dengan demikian, berarti benar kedua saudara seperguruanku itu akan menemui kematiannya. Setelah berkata begitu, orang yang memakai baju rangkap dua tersebut, telah membungkus ketiga pedang pendeknya, pedang besi, pedang perak dan pedang emas itu. Dia telah membungkusnya rapi dan kemudian berkata lagi dengan sengit, Baik, baik, aku sekarang akan pergi, namun ingatlah, walaupun bagaimana semua ini akan ku perhitungkan kepadamu. Sesaat kemudian, belum lagi suaranya itu lenyap, tubuh orang berpakaian baju rangkap tersebut telah mencelat ke tengah udara, dia lalu mengeluarkan suara raungan, bukan tertawa mirip sekali seperti suara tangis penasaran, tubuhnya telah berlari meninggalkan tempat itu. Sedangkan Kuang Tan telah mengawasi kepergian orang itu dengan hati bertanya-tanya. Karena dia tidak mengetahuinya, entah apa maksud sebenarnya orang yang berpakaian baju rangkap dua tersebut, yang datangnya hanya buat meminta daun kembang angkui Yehoa, yang katanya untuk menolongi jiwa kedua orang saudara seperguruannya. Hanya saja, kebiasaan orang tersebut aneh sekali, yaitu setiap gagal dengan serangannya mempergunakan selalu satu pedang pendeknya, dia tidak akan mengulangi serangannya dan mengganti dengan pedang pendek lainnya, itulah kebiasaan yang benar aneh sekali. Setelah tersadar dari bengongnya dan takjubnya, Kuang Tan sempat melihat pemuda pelajar yang disebut Sumalin Liang itu menghampiri dan berada di dekatnya, cepat Kuang Tan merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Katanya, terima kasih atas pertolongan Inkong. Pemuda itu tersenyum sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Apa itu Inkong? Aku tidak merasa menolongimu. Aku hanya bertaruh dengan orang itu, bahwa dia tidak mungkin bisa melukai lehermu dengan pedangnya itu tanda seru. Kuang Tan jadi bengong. Lucu orang ini, dia sama sekali tidak merasa pernah menolonginya. Akan tetapi secara tidak langsung Inkong memang telah menolongiku tanda seru kata Kuang Tan. Hus kata Sumalin Liang, apa itu Inkong, Inkong? Tanda tanya katanya jangan memanggilku dengan sebutan Inkong lagi, memangnya aku menolongi dirimu. Heh, mengapa dia ingin menggorok lehermu seperti leher ayam? Tanya Sumalin Liang kemudian sambil mementang matanya lebar mengawasi Kuang Tan jika dipikir sekarang ini, sangat mengerikan sekali, ya? Dan waktu berkata terakhir itu Sumalin Liang memperlihatkan sikap yang benar bodoh dan ketelolan. Kuang Tan yang melihat pemuda ini seperti juga pelajari yang bego, namun memiliki kepandayan yang tinggi, karena dengan mudah dapat menolonginya, jadi geli di dalam hatinya. Bayangkan saja seorang penolong yang tidak bersedia dipanggil Inkong, malah dikatakannya ia merasa tidak pernah menolong Kuang Tan. Di samping itu, sekarang pelajari yang disebut sebagai Sumalin Liang tersebut memperlihatkan sikap seperti seorang anak kecil yang merasa ngeri dan ketakutan. Dan katanya jika membayangkan betapa leher Kuang Tan tadi hampir digorok oleh pedang pendeknya orang yang memakai baju rangkap itu, merupakan hal yang sangat mengerikan hatinya. Akan tetapi Kuang Tan yang cerdas dan sangat cerdik, menyadari, walaupun sikapnya yang ketelol-telolan serta bego seperti itu memang sesungguhnya Sumalin Liang ini memiliki kepandayan yang tinggi. Dan dia jadi teringat sesuatu. Cepat Kuang Tan telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Sumalin Liang, katanya, Inkong ada yang ingin kemohonkan padamu, entah kau mau meluluskannya atau tidak tanda seru. Oh haha, kau memanggilku dengan sebutan Inkong lagi. Benar menjengkelkan sekali. Mengapakah selalu menyebutku dengan panggilan Inkong itu tanda seru? Sambil berkata begitu, Sumalin Liang telah membanting-banting kakinya, sedangkan Kuang Tan jadi serba salah, lalu, jika memang Inkong, sebutan apa yang harusku pergunakan buat memanggil Inkong tanda seru? Tanya Kuang Tan lagi. Sumalin Liang berhenti membanting kakinya, dia seperti berpikir dengan memiringkan kepalanya. Apakah si Yautem memanggil dengan sebutan Tai Hiap saja? Tanda seru tanya Kuang Tan waktu melihat orang tengah berpikir seperti itu. Apa tanda seru tersentak kaget Sumalin Liang menoleh mengawasi Kuang Tan dengan mati yang terpentang lebar-lebar. Jika memang Inkong tidak mau disebut dengan panggilan Inkong, biarlah aku memanggilmu dengan sebutan Tai Hiap saja kata Kuang Tan lagi. Tai Hiap, pendekar besar tanda seru berseru Sumalin Liang masih dengan mati, terpentang lebar, oh, jangan, jangan, jangan. Mengapa harus menyebut dengan panggilan Tai Hiap tanda seru? Aku masih muda, lihat, belum lagi tumbuh uban, di dalam kalangan Kangau masih banyak sekali orang yang memiliki kepandaian tinggi di atas kepandaian ku. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki sebutan sebagai Tai Hiap itu tidak cocok? Jangan, tidak cocok, tidak boleh kau memanggil aku dengan sebutan Tai Hiap. Dan waktu berkata begitu, tampaknya Sumalin Liang gugup sekali. Lalu, kata Kuang Tan yang hampir saja tidak bisa menahan geli di dalam hatinya karena melihat lagak Sumalin Liang, yang hanya disebabkan sebutan belaka jadi dipertengkarkan begini, panggilan apa yang harus Yauh tepergunakan? Inkong tidak mau disebut sebagai Inkong, Chuan Penolong, juga tidak mau disebut sebagai Tai Hiap, apakah disebut Hohan saja tanda seru? Oh, itu juga jangan. Aku bukan seorang pahlawan. Belum tentu perbuatanku itu selalu baik kata Sumalin Liang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Habis sebutan apa yang ku pergunakan tanya Kuang Tan. Ya, ya, habis sebutan apa ya, yang cocok tanda seru kata Sumalin Liang yang semakin kelihatan sikap bego dan ketolol-tololannya itu, Kuang Tan hampir saja tertawa karena dia tidak bisa menahan perasaan geli hatinya. Namun Kuang Tan masih bisa berusaha tidak tertawa hanya tersenyum saja karena dia tidak ingin memperlihatkan sikap yang kurang pantas. Bukankah, biarpun bego-bego begini, Sumalin Liang adalah Chuan Penolongnya yang baru saja menyelamatkan jiwanya? Lalu dengan sebutan apa yang cocok buat kau tanda seru tanya Kuang Tan lagi? Akaha, sebutan apa saja asal jangan inkong, tai hiap atau hohan kata Sumalin Liang. Kemudian karena sudah pusing memikirkannya dan dia tidak mengetahui sebutan apa yang cocok buatnya. Apakah aku memanggil kau dengan sebutan Kongcu saja? Jangan, Kongcu juga jangan, kau bukan pelayanku. Tanda seru kata Sumalin Liang. Lalu apa sih yang harus ku pergunakan memanggilmu? Tanda seru tanya Kuang Tan. Belum Sumalin Liang menyahuti, terjadi gempa yang tidak begitu keras getarannya. Eit, 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 tanah ini akan longsor kata Sumalin Ling sambil menunjuk ke arah guawa berbentuk kepala tengkorak manusia itu. Perlahan, tidak akan terjadi sesuatu apapun, di sini memang bisa terjadi gempa seperti ini menjelaskan Kuang Tan. Kita sudah tidak usah pusingi soal panggilan kata Sumalin Liang. Kemudian, namaku Sumalin Liang, dan kau. Siapa namamu? Berapa usiamu tanda seru? Kuang Tan menyebutkan namanya. Usiaku tahun ini mungkin 13 tahun menambahkan Kuang Tan. Akaha, kau ini benar seperti orang bego kata Sumalin Liang. Kuang tertawa, masakah soal, masakah soal usiamu sendiri saja kau tidak mengetahui dengan pasti, kau mengatakan mungkin 13 tahun? Jika memang berumur 13 tahun, katakan saja 13 tahun, mengapa harus ditambahi, dengan kata-kata mungkin segala tanda seru. Kuang Tan di dalam hatinya jadi tertawa, dia berpikir, kau menyebut diriku bego, tapi sesungguhnya engkau sendiri yang sebenarnya bego. Namun Kuang Tan karena ingat akan budi kebaikan Sumalin Liang yang telah menolongnya, dia tidak membantah walaupun dirinya disebut bego, dia hanya bilang, Ya, ya, karena memang aku tidak mengetahui pasti umurku. Hahaha, sampai umurmu sendiri kau tidak tahu dengan pasti kata Sumalin Liang setelah tertawa. Lucu. Aku sendiri, aku mengetahui dengan pasti, bahwa tahun ini aku memasuki usia 25 tahun. Jika tiba bulan 7, jadi 2 bulan lagi, maka aku genap 25 tahun. Tanda seru. Jika begitu, biarlah aku memanggil kau dengan sebutan koko saja dan kau boleh memanggilku dengan sebutan adik. Tanda seru ini karena umurku yang baru 13 tahun dan kau 2. 25 tahun. Cocok. Cocok berseru Sumalin Liang senang dengan muka berseri. Kau boleh memanggil aku dengan sebutan koko, aku memanggil kau dengan sebutan adik. Cocok. Cocok Wang Tan hanya tersenyum saja melihat lagak Sumalin Liang seperti itu. Sumalin Liang menepuk lengannya beberapa kali, kemudian katanya, Jika memang kau tidak keberatan aku ingin mengetahui, mengapa seorang anak kecil seperti engkau bisa berada di puncak lemsan yang sesungguhnya sangat berbahaya sekali, dengan jurang dan tempat yang mengerikan, belum lagi orang jahatnya, yang sewaktu bisa mengganggu dan mengancam keselamatan dirimu. Kuang Tan tersenyum, baru kemudian menjawab, Sebenarnya, memang aku telah beberapa tahun berdiam di tempat ini. Telah beberapa tahun berdiam di tempat ini, dengan siapa tanda seru tanya Sumalin Liang terheran-heran. Semula bersama guruku, akan tetapi setelah guruku meninggal, aku hanya hidup seorang diri di tempat ini. Luar biasa berseru Sumalin Liang. Anak sekecil engkau bisa hidup seorang diri di tempat seperti ini setelah berkata begitu. Sumalin Liang mengawasi sekelilingnya, sampai akhirnya dia bilang, Ih, jika aku disuruh seorang diri menetap di tempat ini, sungguh mengerikan sekali. Benar mengerikan selama ini di mana kau berdiam sedangkan di tempat ini aku tidak pernah melihat sebuah rumah pun juga. Tanda seru. Kuang Tan menunjuk ke goa yang bentuknya seperti tengkorak kepala manusia. Di dalam goa itu kata Kuang Tan kemudian. Metus Sumalin Liang terbuka lebar, sampai akhirnya dia bilang, benar menakjubkan. Gowa itu saja bentuknya mengerikan, seperti tengkorak kepala manusia, justru engkau tinggali. Benar merupakan hal yang menakjubkan. Aku melihat goa dengan bentuk sengeri itu saja mungkin tidak berani memasukinya. Kuang Tan tersenyum. Koko, di dalam goa itu tidak terdapat sesuatu yang membahayakan dia menjelaskan akan tetapi, memang goa itu diperlengkapi dengan berbagai ruangan dan peralatan rahasia, untuk menghadapi manusia jahat. Sumalin Liang berdiam diri beberapa saat dengan menggigit bibirnya, dia kemudian menghela nafas setelah mengawasi goa dengan bentuknya seperti tengkorak kepala manusia itu. Luar biasa, goa itu seperti juga dipahat oleh seseorang, sehingga bentuknya benar mirip tengkorak kepala manusia. Tanda seru kata Sumalin Liang kemudian. Kuang Tan telah menoleh kepada Sumalin Liang, katanya, Koko, apakah engkau ingin melihat keadaan di dalam goa aku itu? Sumalin Liang ragu-ragu, akan tetapi akhirnya mengangguk. Baik, mari kita lihat-lihat sebentar jika memang engkau tidak keberatan. Tentunya di dalamnya indah dan amat menarik hati. Salah dugaanmu itu Koko, keadaan di dalam goa itu tidak terdapat sesuatu apapun juga selain dinding batu. Gunung kasar sekali dan lembab dingin jadi tidak terdapat sesuatu apapun yang menarik. Kuang Tan setelah berkata begitu, berjalan menghampiri mulut goa itu yang bentuk seperti tengkorak kepala manusia, dia telah masuk lebih dulu. Sumalin Liang mengikuti di belakangnya, akan tetapi begitu melangkah masuk Sumalin Liang jadi terkejut, karena seketika dia melihat keadaan di dalam goa itu sangat gelap pekat, membuat Sumalin Liang jadi berseru perlahan. Kenapa tanda seru? Tanya Kuang Tan sambil menoleh. Gelap sekali keadaan di dalam goa ini kata Sumalin Liang. Ya, karena kau belum biasa, maka engkau tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sesungguhnya, jika engkau telah terbiasa tinggal di goa ini, engkau bisa melihat di tempat gelap seperti ini. Jadi, jadi kau bisa melihat jelas di tempat segelap ini, adikku tanya Sumalin Liang. Ya, menyahuti Kuang Tan. Memang aku bisa melihat dengan jelas. Kau tuntun saja tanganku kata Sumalin Liang kemudian. Oh haha, jangan khawatir, koko ikuti saja aku, tentu engkau tidak akan mengalami sesuatu apapun juga yang tidak diinginkan, kata Kuang Tan. Bagaimana aku bisa mengikuti dirimu, sedangkan aku melihat saja tidak bisa, tentu aku akan tertinggal jauh oleh kau. Kuang Tan tersenyum, dia mengulurkan tangannya dan menuntun Sumalin Liang. Begitulah mereka memasuki goa itu. Sumalin Liang seperti juga buta tidak bisa melihat sesuatu apapun juga. Untuk melihat tangannya saja tidak bisa. Dia hanya mengikuti saja kemana dirinya diajak berjalan terus memasuki goa yang gelap itu oleh Kuang Tan. Dan Sumalin Liang hanya merasakan dirinya diajak berbelok beberapa kali. Tiba pendengaran Sumalin Liang yang tajam mendengarkan sesuatu, dia menahan langkah kakinya dengan memasang telinganya tajam. Kenapa tanda seru tanya Kuang Tan waktu merasakan Sumalin Liang tidak melanjutkan langkah kakinya dan berdiam diri, tangan Kuang Tan masih juga menuntun tangan Sumalin Liang. Aku seperti juga mendengar suara keluhan seseorang. Eh, bukan seorang, akan tetapi dua orang, seperti juga mereka tengah bicara dengan bicara dengan suara yang berlahan. Kuang Tan tersenyum, katanya, mereka adalah tawananku, karena mereka adalah manusia-manusia jahat dari Cidan. Eh, mereka orang Cidan. Apa maksud mereka datang kemari? Bukankah mereka hendak melakukan sesuatu yang tidak baik di daratan Tionggoan tanda seru? Kuang Tan tersenyum lagi, dia menyahuti, mereka adalah dua orang pahlawan kepercayaan dari Kaisar Yeuong, Kaisar Cidan yang tengah berkuasa di sana, kedatangan mereka kemari hendak membunuhku atas perintah Kaisar mereka. Ih, Sumalin Liang berseru perlahan. Luar biasa. Tentunya kau bukan orang sembarangan, sampai seorang raja dari Cidan itu menaruh perhatian padamu, sampai dia mengutus kedua orang pahlawannya itu buat datang kemari membunuhmu. Kuang Tan tertawa, nada suara Sumalin Liang terdengarnya lucu sekali. Nanti akan ku ceritakan semuanya, Koko, sekarang mari kita melihat keadaan mereka dulu, katanya kemudian. Sumalin Liang membiarkan dirinya dituntunkan oleh Kuang Tan, mereka memasuki jalan di dalam goa itu lebih jauh, semakin ke dalam semakin dingin dan lembab. Sedangkan suara orang yang tengah bercakap itu telah terhenti, keadaan sunyi sekali. Rupanya kedua orang pahlawan Kaisar Cidan telah mendengar suara langkah kaki Kuang Tan dan Sumalin Liang, sehingga mereka tidak meneruskan percakapannya. Kuang Tan melihat betapa si Jangkung berada di dekat si pendek, rupanya waktu Kuang Tan keluar, si Jangkung telah memaksakan diri dengan merabah dan merayap di samping dinding goa tersebut, dia telah menghampiri si pendek, yang masih lemas tidak bisa berjalan. Kalian telah memikirkan baik-baik usulku, yaitu meninggalkan majikanmu dan bekerja buatku, bukan tanda serutannya Kuang Tan dengan suara cukup nyaring. Adiku, apa maksudmu tanda serutannya Sumalin Liang yang tidak mengetahui, bahwa kata Kuang Tan ditujukan buat kedua orang pahlawan Kaisar Cidan itu. Si Jangkung telah berkata dengan segera, baik, baik, kami jelas akan berpihak dan bekerja serta berbakti kepada Taichu, karena Taichu adalah putra mahkota yang benar berhak atas takhta kerajaan Cidan. Mendengar suara si Jangkung, kembali Sumalin Liang terkejut suara itu nyaring, juga berat, menunjukkan orang itu memiliki latihan ngowekang. Di samping itu, yang membuat dia kaget tidak terkira, si Jangkung itu telah menyebut anak lelaki kecil yang dipanggil sebutan adik itu sebagai Taichu, putra mahkota. Apakah, apakah engkau benar Taichu dari Cidan Tanda serutannya Sumalin Liang kemudian dengan suara tidak lancar? Kuang Tan tersenyum. Menurut mereka memang begitu, Mereka menjelaskan kepadaku, bahwa aku sebenarnya adalah Taichu dari Cidan yang telah lenyap, itulah sebabnya, untuk dapat memiliki kekuasaan yang telah terjatuh ke dalam tangannya, agar takhtanya tidak direbut oleh Kulagi Yeuong, Kaisar Cidan yang tengah berkuasa sekarang ini, berusaha mengutus orangnya buat membunuhku. Sumalin Liang benar bingung diajadi semakin tidak mengerti duduk persoalannya. Di kala itu, tampak si Jangkung dan si Pendek telah berkata berbareng, Taichu, terimalah hormat kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Bagus. Bagus kata Kuang Tan dengan segera, jika memang demikian, berarti kalian sudah mengerti, membaktikan diri kepada Kaisar yang sesungguhnya bukan orang yang berhak atas takhta kerajaan adalah sama juga dengan mengabdi kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi kelak jika aku telah berhasil merebut kembali takhta kerajaan Cidan, yang sesungguhnya milikku itu, kalian berdua akan ku anugerahi kedudukan dengan pangkat sebagai menteriku. Karenanya, mulai sekarang engkau harus berjuang sekuat tenagamu. Yaya Taichu menyahuti kedua orang itu dengan segera. Sumalin Liang yang mendengar suara si Jangkung dan si Pendek, jadi sangat ingin sekali mengetahui dan melihat bentuk kedua orang yang dikatakan oleh Kuang Tan sebagai pahlawan Kaisar Cidan. Dia merogoh sakunya mengeluarkan bibit api, kemudian menyalakannya. Seketika api memercik dan kemudian menyala. Di waktu itu tempat tersebut menjadi terang-benderang. Memang di sekeliling tempat itu hanyalah dinding dari batu gunung yang penuh berlumut. Dan dengan segera Sumalin Liang dapat melihat rupa dari kedua pahlawan Kaisar Cidan, kedua orang dengan bentuk tubuhnya yang sangat luar biasa. Yang seorang Jangkungnya melebih tinggi tubuh manusia normal. Sedangkan yang seorangnya lagi pendeknya tidak tanggung. Akan tetapi melihat potongan kedua orang itu, rupanya si Jangkung dan si Pendek ini memang bukan orang sembarangan. Cuma saja yang membuat Sumalin Liang tidak mengerti mengapa kedua orang itu seperti juga tunduk dan patus sekali kepada Kuang Tan. Bukankah Kuang Tan hanya memiliki kepandayan yang tidak berarti, disebabkan usianya yang masih terlalu kecil. Jika memang kedua orang pahlawan negeri Cidan itu sering tak menyerangnya, tentu Kuang Tan tidak bisa berbuat banyak buat melindungi dirinya. Si Jangkung dan si Pendek waktu melihat ada seseorang yang menyalakan bibit api, segera juga mempergunakan kesempatan itu buat memandang sekitarnya. Karena memang si Jangkung dan si Pendek tidak mengetahui bagaimana bentuk dalam goa tersebut walaupun bibit api itu hanya menyala sekejap. Mereka itu saja si Jangkung dan si Pendek telah cukup mempergunakan kesempatan tersebut untuk memandang sekitarnya. Dan mereka melihat bahwa seluruh tempat itu dikelilingi oleh dinding yang berlumut terdiri dari batu gunung, jelas tidak ada jalan keluar lagi buat mereka selain melewati pintu goa tersebut. Hmm, sekarang kau jelaskan, siapa nama kalian berdua tanya Kuang Tan waktu itu. Aku bernama Eng Ong Tit dan ini kawanku, bernama Pisong Tai menjelaskan si Jangkung. Hmm, jika demikian kalian berdua benar orang Cidan kata Kuang Tan. Dan sekarang coba kau jelaskan, sedikitnya kalian tentu mengetahui tentang asal usulku, maka kalian pasti mengetahui gelaran ataupun juga nama sebenarnya aku sebagai Tai Chu Cidan. Apakah Tai Chu benar sudah melupakan nama sendiri dan gelaran Tai Chu tanya si Jangkung terheran, seketika timbul perasaan heran hatinya. Kuang Tan tertawa. Tentu saja aku ingat dan mengetahui jelas siapa nama dan gelaranku, menyahuti Kuang Tan dengan cerdik. Akan tetapi, jelas aku pun tidak bisa begitu saja mempercayai bahwa Eng Ka sesungguhnya benar merupakan pahlawan kepercayaan dari Kaisar Cidan, jika memang kalian benar utusan dari Kaisar Cidan, miscaya kalian akan mengetahui nama dan gelaranku itu. Si Jangkung dan si Pendek pikir memang beralasan juga apa yang dikatakan oleh Kuang Tan. Tai Chu bernama Rang Su Tam Tam, sedangkan gelaran Tai Chu adalah Koong kata si Jangkung, bukankah begitu? Tanda seru. Tepat sengaja Kuang Tan berseru, Rang Su Tam Tam gelaran Koong. Apakah Tai Chu sekarang benar mempercayai bahwa kami berdua datang dari Cidan Tanya si Pendek yang ikut nimbrung bertanya, dia berusaha bersikap semanis mungkin dan nada suaran Fah tidak sebengis tadi sebelum dia dirubuhkan Kuang Tan. Tentu, tentu saja aku mempercayai kalian kata Kuang Tan. Akan tetapi dengarlah, selama ini kalian tidak akan kusmiuhkan keseluruhannya, berangsur aku akan memberikan obat penawar itu sampai akhirnya jika aku melihat kalian benar setia kepadaku, di saat itu barulah aku akan memberikan obat penawar itu keseluruhannya. Tai Chu kata si Jangkung dan si Pendek dengan suara yang ragu. Ya tanda seru, jika kami tidak disembuhkan secara keseluruhannya, sehingga tenaga dan kepandayan kami pulih sebagaimana biasa, tentu sulit buat kami mencurahkan seluruh kemampuan kami guna melindungi Tai Chu, ampunilah hamba, ada saran yang hendak hamba ajukan, apakah tidak lebih baik jika Tai Chu menyembuhkan kami keseluruhannya, sehingga dengan demikian kami bisa sepenuh tenaga melindungi Tai Chu dan melaksanakan tugas kami sebaik mungkin. Kuang Tan tersenyum, katanya, itu dapat kita lihat saja nanti, akan tetapi yang pasti sekarang ini kalian tidak perlu mempergunakan kepandayanmu buat melindungi diriku. Nah, ini aku berikan obat penawarnya sebagian. Setiap pagi hari di waktu kalian bangun tidur, harus memakannya satu butir, masing memperoleh sepuluh butir, setelah sepuluh hari, berarti kalian masing telah menelan sepuluh butir pil ini, dan jiwa kalian dapat lebih panjang satu tahun. Nanti setelah lewat satu tahun, baru aku akan memberikan lagi obat penawarnya jika kelak memang terbukti kalian setia kepadaku, di waktu itu aku akan memberikan obat pemunah yang sebenarnya, dan juga malah aku akan membagi kepada kalian obat mujijat, sehingga selain luka di dalam tubuh kalian itu akan sembuh, juga tenaga dalam kalian akan bertambah kuat. Lemah si jangkung dan si pendek. Dengan demikian sama saja mereka telah terikat oleh Kuang Tan. Sekali saja mereka dicurigai tidak setia, berarti mereka tidak akan memperoleh obat pemunah untuk memperpanjang umur mereka. Waktu itu si pendek telah berpikir, hem biarlah jika ada kesempatan, aku akan menyelidiki di mana dia menyimpan obat pemunahnya, dan di waktu itu, jika aku berhasil menemui obat pemunahnya, tanpa banyak rowel, aku akan membunuhnya. Kawannya juga berpikir seperti itu, maka walaupun mereka kecewa, mereka memperdengarkan tertawa manis dan mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Tai Chu mereka, Kuang Tan. Segera juga mereka telah menelan masing, masing satu butir pil yang berwarna merah darah. Hanya saja, dalam tempat yang segelap itu, si jangkung maupun si pendek tidak bisa melihat keadaan pil tersebut, mereka hanya memegang dan merasakan bahwa pil itu berukuran kecil dan bulat. Mereka telah menelannya dan merasa segera sebagian tenaga mereka pulih, si pendek sesaat kemudian juga berhasil melompat berdiri. Hanya saja, begitu dia berdiri, tubuhnya sempoyongan, seperti juga akan rubuh. Dia berusaha mengempos semangatnya, akan tetapi si pendek jadi kaget, tenaganya los seperti tidak terkendalikan, sehingga hampir saja kedua kakinya itu mencelat ke belakang dan dia hampir kejengkang. Beruntung dia memang telah berpengalaman begitu tubuhnya doyong ke belakang, cepat sekali si pendek ini dapat mengendalikan tubuh dan kudanya. Engong tit, si jangkung, juga merasakan kepalanya agak pusing, namun dialicik tanpa mengemukakan perasaannya itu, dia berdiam diri saja. Nah, sekarang mari kita pergi keluar goa ajak Kuang Tan. Baik, tai cu kata engong tit dan pisong tai. Segera juga mereka jalan dengan meraba di pinggiran jalan goa tersebut. Sedangkan Kuang Tan berjalan cepat sekali dengan menuntun Sumalin liang, dalam waktu yang singkat mereka berdua telah sampai di luar goa itu. Tidak lama kemudian barulah tampak engong tit dan pisong tai. Setelah berada di luar goa tersebut, engong tit dan pisong tai baru bisa menghela nafas dalam. Mereka juga sekarang seperti orang buta yang baru bisa melihat, segera juga mereka memandang ke sekitar tempat, dan sekarang mereka tidak berada dalam dunia yang gelap pekat, di mana banyak pohon yang bisa mereka lihat, juga pandangan alam di sekitar tempat itu. Tanpa mereka inginkan, engong tit dan pisong tai telah saling lirik dan tersenyum. Dalam senyum mereka itu tampak hawa yang yang bengis dan maksud kurang baik. Kuang Tan walaupun berada cukup jauh, poh matanya sangat tajam, dia bisa melihat senyum dari kedua orang itu, namun dia berdiam diri saja, cuma hatinya yang berpikir, hem memang benar mereka tidak bisa dipercayai. Jika saja mereka memiliki kesempatan bisa membunuhku, tentu mereka akan segera melaksanakannya. Setelah berpikir begitu, Kuang Tan menoleh kepada Sumalin Liang, katanya, Koko, mari kita pergi ke sana dulu. Sumalin Liang yang waktu itu tengah diliputi tanda tanya dan tidak mengerti duduk persoalan yang sebenarnya, memang ingin sekali dapat berdua dengan Kuang Tan, sehingga dialeluasa bisa menanyakan segalanya kepada Kuang Tan. Kuang Tan sebelum pergi lebih dahulu berpesan kepada engong tit dan pisong tai, katanya, kalian tunggu saja di sini dulu, ada sesuatu yang hendak kubicarakan dengan kokoku ini. Engong tit dan pisong tai telah mengangguk sambil tersenyum semanis mungkin. Baik tayu cu kata mereka serentak dengan sikap yang menghormat sekali. Kuang Tan telah menarik tangan Sumalin Liang pergi menjauh dari kedua orang cidan itu. Apa sesungguhnya yang terjadi tanya Sumalin Liang setelah mereka terpisah cukup jauh dengan kedua orang cidan tersebut? Kuang Tan segera menceritakan apa yang telah dialaminya dan juga diketahuinya dari kedua orang cidan itu. Mendengar itu, Sumalin Liang jadi bengong, sikapnya seperti orang tolol. Kuang Tan melihat Sumalin Liang seperti itu jadi tertawa. Koko tidak perlu gelisah, aku bisa menghadapinya kata Kuang Tan kemudian. Bukan-bukan. Aku bukan gelisah atau berkhawatir kata Sumalin Liang kemudian. Akan tetapi justru aku tengah memikirkan, jika engkau menarik kedua orang pahlawan kaisar cidan yang tengah berkuasa di sana, tentu mereka merupakan orang berbahaya, sedikit saja kau lengah, niscaya engkau akan dicelakainya. Bukankah maksud kedatangan mereka mencarimu adalah melaksanakan perintah rajanya buat membunuhmu? Jika memang mereka memiliki kesempatan buat membunuhmu, mustahil tidak mereka lakukan. Kuang Tan tertawa. Hal itu memang aku sendiri telah memikirkannya kata Kuang Tan, akan tetapi justru aku sengaja pura ingin menarik mereka ke pihakku, hanya sekedar buat mengorek keterangan dari mulut mereka. Aku sendiri menyadari bahwa suatu saat kelak mereka tentu akan mencari kesempatan buat mencelakai diriku. Sumalin Liang mengangguk, dia tidak mengatakan apalagi hanya duduk bengong lagi dengan membawa sikap seorang yang benar-benar bego. Kuang Tan jadi tidak sabar, katanya, Koko, ada satu permintaan dariku, entah kau mau bantu tidak tanda seru. Permintaan apa tanda seru tanya Sumalin Liang seperti terkejut dari bengongnya, tetapi mukanya tetap saja memperlihatkan sikapnya yang bego itu. Sebenarnya, aku ingin sekali memohon bantuanmu, Koko kata Kuang Tan. Justru aku telah menceritakan segalanya sejelasnya kepadamu, agar engkau dapat membantuku. Membantumu tanda seru. Ya mengangguk Kuang Tan, membantuku mengatasi kedua orang itu. Oh haha, untuk menangkap mereka tanya Sumalin Liang tidak mengerti. Bukan. Lalu apa tanda seru? Untuk mengatasi mereka. Ya, aku mengerti, mengatasi kedua orang Cidan itu. Akan tetapi apa maksudmu dengan mengatasi seperti itu, apakah aku harus membunuh mereka atau juga menangkap mereka. Kuang Tan tertawa. Selama Koko berada di sisiku, tentu aku tidak perlu merasa takut terhadap mereka. Akan tetapi begitu aku berpisah dengan Koko, niscaya aku akan segera dianiaya oleh mereka. Mereka akan memergunakan kekerasan buat memaksaku agar mengeluarkan obat pemunah racun yang telah ku beri makan pada mereka. Mendengar penjelasan itu, Sumalin Liang baru mengerti. Oh, jadi maksudmu agar aku selalu mendampingimu tanda seru tanyanya kemudian. Kuang Tan mengangguk lagi, katanya, jika memang Koko tidak keberatan, namun justru adikmu khawatir kalau permintaanku ini akan mempersulit dirimu. Sumalin Liang seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Kuang Tan, dia duduk bengong lagi, lama sekali, sekarang bengongnya semakin jelas, Kuang Tan juga tidak berani mendesak, dia hanya membiarkan Sumalin Liang duduk bengong dengan sikap yang bego seperti itu. Setelah lewat beberapa saat lamanya, barulah Sumalin Liang berkata, untuk sekarang ini aku mendampingimu memang bisa, akan tetapi buat selamanya, ku kira hal itu tidak mungkin. Aku sendiri sebenarnya tengah memiliki urusan yang cukup penting, ini ku katakan secara terus terang dan kau jangan tersinggung, sebenarnya memang aku bermaksud untuk membantumu sepenuh tenagaku, namun apadaya memang kemampuanku tidak ada. Jika hanya untuk menghadapi kedua orang itu saja aku kira memang masih dapat, lebih baik mereka dibuat bercacat saja, sehingga kelap tidak membahayakan lagi. Kuang Tan berdiam diri, dia pikir memang apa yang dikatakan Sumalin Liang ada benarnya, mengapa dia harus menempuh bahaya yang tidak perlu. Setelah berdiam sejenak dia mengangguk. Jika begitu, baiklah koko kata Kuang Tan, biarlah aku memberikan obat pula kepada mereka, padahal obat itu merupakan semacam meramuan untuk merusak seluruh otot halus di tubuh mereka, jika otot halus di sekujur tubuh mereka dihancurkan jangan harap mereka bisa memiliki kepandaian lagi seumur hidupnya. Aku jadi tidak perlu khawatir lagi terhadap ancaman mereka. Tunggu dulu kata Sumalin Liang. Jika engkau mempergunakan caramu seperti itu, dengan memberikan mereka semacam obat buat merusak otot halus di tubuh mereka, jelas mereka akan curiga dan belum tentu akan makan obat itu. Aku mempunyai akal kata Kuang Tan. Akanku katakan bahwa obat yang diberikan itu adalah obat penawar buat menghilangkan seluruh racun yang telah kuberikan kepada mereka, sebab memang aku melihat mereka benar akan bersetia kepada ku. Dengan demikian bukankan orang Cidan itu akan segera memakan obat yang kuberikan itu. Sumalin Liang menepuk tangannya cukup keras. Kau cerdik, adikku katanya, boleh juga akalmu itu akan tetapi jika mereka bercuriga dan ingin melakukan sesuatu kekerasan, biarlah aku yang akan bertindak menghadapi mereka. Terima kasih Koko, memang aku yakin, walaupun mereka memiliki kepandayan tinggi tetapi mereka belum pulih kesegaran seluruh tenaga dalamnya, maka kau yang memang memiliki kepandayan tinggi, mudah saja menundukkan dan merubuhkan mereka. Jangan terlalu memuji seperti itu kata Sumalin Liang. Kita lihat saja nanti. Menurut apa yang ku dengar, justru Jago Chi dan semuanya memiliki kepandayan yang aneh dan tinggi, mereka juga terlatih mahir sekali tenaga dalamnya, karena biasanya orang Chi dan telah mempelajari tenaga dalam sejak mereka berusia masih kecil. Waktu Sumalin Liang dan Kuang Tan tengah bercakap merundingkan rencana mereka buat menghadapi Engong Tit dan Pi Song Tai, maka di waktu itu Engong Tit dan Pi Song Tai berdua juga tengah berunding. Sebenarnya bisa saja kita memergunakan kekerasan membekuk bocah itu, lalu kita tidak usah membuang-buang waktu lagi, kita binasakan saja dan mencari obat yang sesuai untuk melenyapkan racun yang mengendap di tubuh kita sedangkan tenaga kita pun saat sekarang ini telah pulih, maka kita bisa menghadapinya dengan mudah kata Engong Tit. Pi Song Tai tampak ragu-ragu. Akan tetapi jika dia berhasil meloloskan diri dari kita, kemudian melarikan diri, bukankah kita yang akan menghadapi kerepotan sendiri, di mana setelah lewat satu tahun kita tidak memiliki obat pemunahnya lagi. Apa yang dikatakannya itu belum tentu benar, bisa saja itu hanya gertakan belaka kata Engong Tit dengan bersemangat. Kau harus ingat, sekarang di samping bocah itu ada pemuda pelajar yang tampangnya bego itu, matanya kulihat memiliki sinar yang tajam sekali, jelas dia bukan orang sembarangan, sedikitnya dia memiliki kepandayan yang lumayan. Engong Tit telah ragu juga, dia memang mengakui apa yang dikatakan Pi Song Tai memang benar, sebab dia sendiri telah melihatnya betapa sumalin li yang memiliki metu yang sangat tajam sekali. Di waktu itu tampak Pi Song Tai telah berkata lagi, atau kita coba saja, nanti dalam suatu kesempatan, kita uji dulu pelajar bego itu. Begitu juga boleh kata Engong Tit. Begitulah, kedua orang itu dengan kasak kusuk telah mengatur rencana mereka. Tidak lama kemudian tampak sumalin li yang telah kembali bersama Kuang Tan. Tai Chu segera juga Engong Tit berkata kepada Kuang Tan. Tai Chu belum memperkenalkan kami dengan kawan Tai Chu. Hem apakah itu perlu untuk kalian tanya Kuang Tan hatinya mulai curiga? Engong Tit tersenyum. Ya, jika memang Tai Chu keberatan, kami tentu saja tidak berani buat meminta agar diperkenalkan akan. Tetapi jika saja Tai Chu tidak keberatan tentu akan mengembirakan sekali. Jika saja kami bisa berkenalan dengan sahabat Tai Chu, karena tampaknya kawan Tai Chu bukan orang semelarangan dan dalam perjalanan nanti kami bisa bertukar pikiran dengannya. Kuang Tan ragu sejenak, namun akhirnya setelah melirik sekali kepada sumalin li yang yang hanya berdiri berdiam diri dengan tampangnya yang kebego-begoan itu, tampak Kuang Tan berkata, baiklah. Kokoku ini si Sumadan bernama Lin Liang. Ohaha berseru Engong Tit dan Pisong Tai hampir berbareng. Sumalin li yang jika memang tidak salah apa yang telah kami dengar selama ini, Sumalin li yang kongcu tentunya berasal dari bengkau, yang sangat terkenal itu, bukan tanda seru. Sumalin li yang mengangguk. Ya, aku memang berasal dari bengkau, katanya. Dan aku pun senang sekali berkenalan dengan kalian. Engong Ti telah melangkah maju, dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Akan tetapi diam dia. Telah mengerahkan tenaga dalamnya, angin tenaga dalamnya menerjang kepada Sumalin li yang. Sumalin li yang merasakan sambaran angin yang tidak tampak, namun sangat kuat. Cepat dia merangkapkan kedua tangannya, membalas memberi hormat. Sumalin li yang walaupun tampangnya memang bego, toh dia bisa bekerja cepat sekali. Begitu dia merasakan tenaga yang membokong padanya, yang akan membuat dia terjungkel. Kalau saja dia tidak segera menghadapinya dengan segera, maka Sumalin li yang menyalurkan kekuatan tenaga dalamnya empat bagian. Tubuh dari engong ti tiba terhuyung mundur tiga langkah, mukanya berubah pucat. Oh, maaf, maaf kata engong ti mencoba untuk mengurangi malunya, rupanya kesehatanku belum pulih keseluruhannya, maafkan, maafkan dan dia telah mundur lagi, mendekati pisong tai. Sedangkan kuang tan hanya dapat menduga apa yang terjadi. Namun Sumalin li yang sama sekali tidak mengeluarkan komentar apa-apa. Di saat itu tampak kuang tan telah berkata, kalian tampaknya merupakan pengikut yang bisa dipercaya. Aku yakin, setelah kalian mengetahui bahwa aku tai cu dari kerajaan cidan yang berhak atas takhta kerajaan tentu kalian akan meninggalkan ye uong yang merebut takhta kerajaan dari tangan ayahku, kalian akan berbakti sebaiknya dan setia kepadaku. Maka, ku pikir, memang tidak ada baiknya aku mengulur waktu lagi buat memberikan obat pemunah kepada kalian. Tadi juga aku melihatnya, dengan hanya memberi hormat saja, engkau belum lagi bisa berdiri tetap dan terhuyung. Dengan keadaanmu seperti itu, mana mungkin kalian bisa melindungi diriku jika suatu waktu tengah menghadapi bahaya tanda seru. Sambil berkata begitu, kuang tan telah mengeluarkan sebuah botol dan mengeluarkan tiga butir pil berwarna abu. Ini buatmu katanya sambil memberikan ketiga butir pil itu kepada engong tit, kemudian dia mengeluarkan lagi tiga butir, diberikan kepada pi song tai. Nah, kau makanlah sekarang, agar kalian segera sembuh dan kesehatanmu pulih sebagaimana biasanya kata kuang tan. Engong tit dan pi song tai sama sekali tidak menyangka bahwa kuang tan telah merubah pikirannya dan memberikan obat pemunah yang mereka harapkan. Bukan main girangnya mereka. Namun kedua orang pahlawan kaisar chi dan itu pun merupakan manusia licik mereka berpikir di dalam hati. Di dalam urusan ini tampaknya mencurigakan, karena setelah pergi berdua sumalin liang, mendadak sekarang kuang tan telah bersedia memberikan obat pemunah itu. Sedang engong tit telah berkata, Tai chu kami sungguh hendak mengabdikan diri kepadamu, dan kami harap tai chu tidak menjatuhkan hukuman kepada kami. Kuang tan tersenyum melihat kedua orang chi dan itu bercuriga. Aku berterima kasih sekali jika memang kalian bisa insyaf dan sekarang hendak bekerja buatku. Maka dari itu, kita untuk apa mengulur waktu lagi? Terlebih lagi aku sangat membutuhkan pertolongan dan tenaga kalian buat merebut takhta kerajaan yang sesungguhnya milikku. Dan kalian berdua, setelah memakan obat itu, boleh. Meninggalkan tempat ini, kalian berangkat lebih dulu ke Cidan, di sana kau kumpulkan kawan kalian yang masih bersetia padaku, untuk melakukan gerakan menggulingkan Yewong. Maka jika usaha ini berhasil, jasa kalian tidak akan ku lupakan, di mana kalian aku ku anugerahi pangkat dan kedudukan sebagai menteriku. Senang hati engong tit dan juga pisong tai. Namun mereka tetap bercuriga dan tangan mereka digerakan pura memakan ketiga butir pil itu, akan tetapi sesungguhnya ketiga butir pil tersebut dijepit oleh jari telunjuk mereka dan tidak dimakan. Kemudian dengan gerakan yang tidak mencurigakan mereka masing-masing masukkan ketiga butir pil itu ke saku baju mereka, keduanya juga telah menjura memberi hormat mengucapkan terima kasih mereka. Kuang Tan telah mengibaskan tangannya. Nah, sekarang kalian boleh berangkat terlebih dulu ke Cidan, aku bersama koko ini akan segera menyusul ke sana. Engong tai dan pisong tit menjura lagi mengiakan buat menjalankan tugas dan perintah. Setelah memberi hormat juga kepada Sumalin Liang, keduanya memutar tubuh dan berlalu dari tempat itu. Setelah melihat engong tit dan pisong tai berlalu, Kuang Tan mengajak Sumalin Liang masuk ke dalam goanya. Engong tit dan pisong tai tidak berlalu jauh, mereka telah kembali buat mendengarkan percakapan antara Kuang Tan dengan Sumalin Liang, namun betapa kecewanya, mereka waktu mengetahui Kuang Tan. Mengajak Sumalin Liang masuk ke dalam goa wa istimewa tabib dewa itu. Untuk masuk ke dalam goa wa istimewa itu, jelas engong tit dan pisong tai sudah tidak memiliki keberanian lagi. Dan sekarang mereka ragu. Sambil melirik kepada pisong tai di sampingnya, engong tit telah berbisik, bagaimana? Apanya yang bagaimana? Dengan obat yang diberikan tadi tanya engong tit lagi. Kuliat, memang bocah itu tidak menaruh kecurigaan apa pada kita, ku kira itu memang obat yang sesungguhnya buat melenyapkan racun yang mengendap di dalam tubuh kita. Bukankah sekarang ini si bocah tengah membutuhkan bantuan dan tenaga kita, tentu dia menghendaki kita dapat bekerja sebaik mungkin. Maka dari itu, dia telah memberikan obat yang sesungguhnya. Aku tetap masih curiga kata engong tit, dan kawannya itu, orang sisuma itu dari bengkau, dia memiliki kekuatan lewekang yang tidak boleh diremahkan, tadi waktu dia menangkis serangan gelapku dengan kera menjura, dia berhasil membuat aku terhuyung padahal dia mengeluarkan tenaganya itu dengan sikap senaknya belaka. Dengan adanya orang sisuma itu di dalam goa itu, kita sulit bekerja lagi kata pisong tai. Engong tit mengangguk. Biarlah kita makan saja ketiga butir obat ini mustahil dia mendusai kita, lalu kita kembali keci dan buat melaporkan segala sesuatunya, biarlah Yewong Nantiang mengirimkan pahlawan istana lainnya dalam jumlah yang banyak. Pisong tai menyetujui usul kawannya, dia mengiakan. Mereka kemudian masing mengeluarkan tiga butir pil warna abu. Setelah masing-masing mengawasi pil obat tersebut, mereka memasukkan ke dalam mulut dan dengan bantuan ludah mereka menelannya. Begitu pil tersebut masuk lewat leher mereka, perasaan harum yang membuat mereka segar bugar terasa nikmat sekali dan engong tit maupun pisong tai semakin yakin, bahwa ketiga butir pil berwarna abu itu sesungguhnya pil yang bisa memunahkan racun yang mengendap di dalam tubuh mereka. Pisong tai dan engong tit jadi girang, wajah mereka berseri-seri. Akaha, dasar bocah dungu mengerutu engong tit. Akan tetapi baru saja dia berkata begitu sepasang. Alisnya berkerut dalam-dalam. Kenapa tanda seru tanya pisong tit, yang jadi heran melihat sikap kawannya seperti itu? Baru saja dia berkata sampai di situ belum lagi engong tit sempat menjawab, tiba pisong tai merasakan perutnya sakit seperti diremas, sepasang alisnya jadi mengkerut, mukanya seketika berubah pucat dan butir keringat mengucur keluar. Pisong tai dan engong tit segera menyadarinya apa yang telah terjadi, dan apa artinya rasa sakit yang mereka rasakan itu. Dengan serentak, seperti juga telah berjanji, keduanya melompat ke depan goa istimewa Kuang Tan, mereka berseru dengan nyaring Tai Chu. Tai Chu. Kuang Tan dan Sumalin Liang yang berada di dalam goa itu mendengar suara jerit dan teriakan engong tit dan pisong tai, mereka segera keluar. Waktu berada di mulut goa, Kuang Tan dan Sumalin Liang menyaksikan engong tit dan pisong tai tengah berguling di atas tanah dengan keringat dingin mengucur deras sekali, muka mereka meringis bagaikan tengah menahan rasa sakit yang sangat hebat. Tai Chu, oh oh tolonglah kami, tolonglah Tai Chu, mengapa Tai Chu menjatuhkan hukuman seberat ini kepada kami engong tit dan pisong tai telah berseru-saru merintih. Sedangkan Kuang Tan telah tersenyum, katanya, kalian tidak akan mati, jangan khawatir, hanya urat halus di sekujur tubuhmu yang akan hancur dan selanjutnya kalian menjadi orang biasa tidak memiliki kepandayan apalagi, sehingga nanti kalian berdua bisa menempuh hidup kalian secara baik tanpa mencampuri diri lagi dalam pergolakan politik di Cidan. Semangat engong tit dan pisong tai serasa terbang dari raga mereka, keduanya, walaupun tengah menderita kesakitan yang hebat, mati-matian telah melompat dan berlutut, dengan kepala yang dimanggutkan berulang kali, sampai kening mereka menghantam tanah dengan keras. Tai Chu, ampunilah kami bukankah kami telah bersumpah dan berjanji akan membaktikan diri kepada Tai Chu? Mengapa kami dihukum seperti ini tanda seru kata engong tit dan pisong tai dengan sesambatan ketakutan bukan main. Kuang Tan tersenyum. Bukankah menuntut penghidupan sebagai manusia biasa kalian lebih bahagia? Nah pergilah kalian. Kalian tidak akan menemui ajal, hanya saja kepandayan kalian kumusnahkan bukan main murkanya engong tit dan pisong tai, akan tetapi dalam keadaan seperti ini mana bisa mereka memperlihatkan kemarahan mereka. Ampunilah Tai Chu, janganlah kami dijatuhi hukuman seberat ini, kami bersungguh-sungguh akan bekerja sebaik mungkin buat Tai Chu kata pisong tai, yang duduk tidak bisa menahan mengucur air matanya. Selama itu Sumalin Liang yang berdiri di samping Kuang Tan, ia mengawasi bengong. Sedangkan Kuang Tan telah berkata, walaupun kalian memohon beribu ampun, dan meminta agar aku menyembuhkan keadaan kalian, hal itu sudah tidak bisa lagi, walaupun Dewa turun buat menyebabkan keadaan kebagaimana biasa lagi, tetap saja tidak mungkin. Nah, kalian pergilah, aku tidak mau kalian ganggu lebih lama lagi. Tanda seru. Setelah berkata begitu, tampak Kuang Tan mengibaskan tangannya, dia mengajak Sumalin Liang buat masuk kembali ke dalam goa-gawa istimewanya. Waktu itu engong tit yang tengah ketakutan yang sangat gusar, tahu-tahu telah menubruk ke arah Kuang Tan. Namun seluruh tenaganya telah lenyap, urat halus di sekujur tubuhnya telah putus walaupun hatinya ingin sekali menubruk Kuang Tan yang terpisah tiga tombak lebih darinya, yang biasanya akan dicapainya dengan mudah, sekarang dia hanya bisa mencapai satu tombak lebih, tubuhnya menubruk angin jatuh ngusruk dan mukanya mencium tanah, sehingga dari hidungnya mengucur darah segar. Kuang Tan yang mengajak Sumalin Liang masuk ke dalam goa, sudah tidak terlihat bayangan-bayangannya lagi. Sumalin Liang sesungguhnya tidak terlihat keadaan engong tit dan pisong tai. Akan tetapi Kuang Tan sambil mengajaknya masuk ke dalam goa telah berkata, sebenarnya mereka manusia yang tidak bisa dipercaya, lidah mereka tajam seperti lidah hulari yang berbisa, jika memang sekarang mereka menyatakan ingin bekerja buat kepentinganku, namun dihadapan Iye Uong akan lain lagi persoalannya mereka akan menjelat juga buat mencapai kedudukan dan pangkat. Hem dikiranya aku tidak mengetahui tabiat mereka yang bengis dan buah sekali, sekarang aku bisa berlega hati dengan dihancurkannya seluruh otot halus di sekujur tubuh mereka, karena mereka telah dimusnahkan seluruh kepandayan dan tenaga dalamnya. Dengan begitu, mereka juga tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Hem, jika sekarang mereka menyesal, itu pun telah terlambat. Si Jangkung pernah ingin menyiksa diriku dengan hebat, dia bengis sekali, sedangkan si pendek juga sangat ganas bukan main. Sumalin liang hanya menghela nafas dan telah mengikuti Kuang Tan memasuki goa istimewanya yang berbentuk sebagai tengkorak kepala manusia. Engong tit dan pisong tai yang waktu itu masih berada di luar goa, telah menangis menggerung, Mereka menyesal sekali telah mempercayai begitu saja perkataan Kuang Tan bahwa ketiga butir pil berwarna abu itu adalah obat penawar racun. Akan tetapi sesungguhnya obat itulah yang telah merusak seluruh otot halus di sekujur tubuh mereka. Dengan begitu, tenaga dalam mereka musnah dan juga seluruh kepandayan mereka sudah tidak ada artinya. Mungkin juga selanjutnya mereka akan jauh lebih lemah dari manusia biasa yang tidak pernah melatih ilmu silat seumur hidupnya. Dengan hati yang diliputi kedukaan, tampak engong tit dan pisong tai telah melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Mereka murka bukan main, akan tetapi mereka juga tidak berdaya, karena dari itu, hanya satu tujuan mereka, yaitu kembali ke Cidan, guna memberikan laporan kepada Ye Wong semua yang telah mereka alami dan tempat persembunyian dari Kuang Tan, Tai Chu Cidan yang tengah dikejar oleh Kaisar Cidan itu dan hendak dibinasakan. Sedangkan Kuang Tan dan Sumalin Liang bercakap dengan asik di dalam goa, banyak yang mereka bicarakan. Jika Sumalin Liang memberikan soal kebesaran bengkau, yang sekarang ini tengah menerima banyak gangguan dari Cugu Anciang, yang telah melupakan bengkau sama halnya dengan kacang melupakan kulit, sedangkan Kuang Tan banyak berita mengenai ilmu pengobatan. Namun setiap kali Kuang Tan menceritakan perihal hebatnya ilmu pengobatan gurunya, maka Sumalin Liang mendengarkan bagaikan orang bego, sampai akhirnya Kuang Tan menduga bahwa Sumalin Liang tidak tertarik dengan ceritanya tersebut, dan tidak bercerita mengenai pengembaraan dan pengalamannya. Tampaknya mereka cocok satu dengan yang lainnya. Seorang Hweshyo berusia 40 tahun lebih, dengan jubah kependeptaannya yang berwarna kuning, tengah berjalan perlahan di kampung Kieho Acung, perkampungan itu merupakan perkampungan yang permai dengan berbagai pohon bunga yang tumbuh permai sekali, sama halnya seperti juga nama perkampungan itu. Pendeta tersebut tangan kanannya mengempit sebungkah batang hiyo, dupa lidi, dan di tangan kirinya tampak membawa bokie yang tidak bisa diketuknya, dia menghampiri rumah makan yang cukup besar di pintu kampung tersebut, kemudian tanpa berkata sepatah perkataan juga, dan tanpa memperdulikan tamu-tamu yang memang ramai mengunjungi rumah makan tersebut, pendeta itu telah duduk di ambang pintu rumah makan. Dia duduk melintang sehingga selanjutnya orang sulit buat keluar atau masuk ke dalam rumah makan tersebut. Sambil meletakkan sebungkah batang-batang hiyo itu di atas lantai, dia mulai mengetuk kayu bokie-nya dengan irama yang tenang dan disertai liam kengnya. Pemilik rumah makan itu jadi panik dan bingung bercampur marah melihat lagak pendeta itu, inilah hebat, karena tamu dari luar sulit buat masuk ke dalam rumah makan tersebut, demikian juga sebaliknya, tamu yang telah berada di dalam rumah makan tersebut jadi sulit sekali buat meninggalkan rumah makan itu, karena mereka tidak bisa keluar. Tubuh pendeta yang gemuk besar itu duduk melintang memenuhi ruang gerbang pintu rumah makan tersebut. Beberapa orang pelayan segera menghampiri si pendeta, Siansu kata salah seorang pelayan dengan sikap yang sengit. Mengapa Siansu menimbulkan kekacauan di sini? Jika memang Siansu hendak meminta derma, katakanlah kami akan memberikan sekedarnya. Pendeta itu tersenyum, sikapnya tenang sekali, dia tidak memperdulikan keributan yang terjadi di dalam rumah makan tersebut, kayu bokie-nya tetap diketuk. Apakah benar kalian akan memberikan derma kepada ku? Tanyanya dengan suara yang sabar dan tenang sekali. Para pelayan itu tambah mendongkol, salah seorang di antara mereka telah mengerut tuh. Huh, katakan saja sejak tadi jika memang engkau hendak meminta derma, mengapa harus menghalangi pintu seperti itu? Kemudian pelayan itu menghampiri kasir, dia bisik, kemudian dia kembali dengan membawa 30 ciai uang pecahan perak. Inilah 30 ciai uang perak, derma yang kukira sangat besar sekali kata si pelayan. Pendeta itu tersenyum mengawasi uang itu, dia berhenti mengetuk bokie-nya, lalu menyambuti 30 ciai uang perak itu kemudian di kepalnya. Waktu kepalan tangannya dibuka, semua mata pelayan tersebut jadi terpentang lebar mengawasi ke tangan si pendeta itu, karena pecahan uang perak sebanyak 30 ciai itu telah kena diremas menjadi satu gumpalan perak. Kemudian malah pendeta tersebut telah meletakkan gumpalan perak itu, ditekannya ke lantai. Luar biasa sekali. Perak itu melesak ke dalam lantai dan menjadi rata. Semua pelayan rumah makan tersebut jadi berdiri bengong dan juga mereka pun tidak berani lancang. Menegur pendeta itu, segera mereka dapat menduganya bahwa pendeta ini tentunya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, karena pecahan uang perak itu sekali di kepal saja sudah dapat diremas menjadi satu dan sekarang gumpalan uang perak itu sekali ditekan telah melesak di dalam lantai, yang terdiri dari ubin yang sangat keras. Si pendeta dengan sikap yang tenang, telah mulai mengetuk lagi kayu bokie-nya. Sedangkan kasir rumah makan itu jadi tambah gugup, karena banyak tamu di dalam rumah makan yang bermaksud pulang tidak bisa keluar dari ruangan dalam rumah makan itu, sehingga mereka telah mengomel panjang pendek. Kasir bangun dari duduknya dan menghampiri si pendeta. Siansu, siapakah Siansu dan berasal dari kuil mana? Mengapa Siansu menimbulkan bagi kami? Jika memang Siansu mengganggu terus seperti ini, tentu usaha kami akan gulung tikar, karena tidak ada langganan lagi yang berani datang berkunjung ke rumah makan ini tanda seru. Padahal kasir itu mendongkol dan marah sekali, namun mengetahui pendeta ini bukan pendeta sembarangan dan dia tidak berani bertindak lancang. Dan juga, di waktu itu dia telah mengawasi pendeta itu beberapa saat lamanya. Pendeta itu meletakkan kayu pengetuk bokie-nya, dia telah berkata dengan suara yang tenang dan sabar, jika memang kau bersedia memberikan seribu cil perak kepada ku, maka pin ceng tidak akan menimbulkan kesulitan apalagi di rumah makan ini. Apa tanda seru melotot metu kasir itu, seperti juga sepasang biji matanya hendak melompat keluar dari rongga matanya. Seribu cil perak. Oh, meminta derma atau memang hendak memeras tanda seru. Pendeta itu tidak melayani sikap si kasir, dia telah mengetuk kayu bokie-nya lagi dengan perlahan diiringi suara liam kengnya. Si kasir telah membanting kakinya dengan jengkel. Baiklah. Baiklah. Kami akan memberikan sepuluh cil perak, akan tetapi cepat kau angkat kaki sambil berkata. Begitu si kasir telah mengeluarkan uang sepuluh cil perak, dan diletakkan di dalam mangkuk, mangkok khusus yang dipergunakan pendeta buat meminta derma. Pendeta itu tetap membaca liam keng, seperti juga tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si kasir, matanya malah dipejamkan. Lihatlah, kami telah memberi derma sebanyak sepuluh cil perak, cepat kau berlalu kata kasir itu sudah tidak sabar lagi. Akan tetapi si pendeta tetap saja membaca liam kengnya dan mengetuk kayu bokie-nya, hanya kemudian mulutnya menggumam. Jika tidak seribu cil perak, jangan harap seorang pun manusia bisa meninggalkan tempat ini. Hem, engkau ingin memeras jika begitu bentak si kasir dengan suara mengandung kemarahan yang meluap-luap dan tidak bisa ditahannya. Tuk tiba mulut si kasir telah diketuk dengan kayu pengetuk bokie si pendeta. Gerakan si pendeta begitu cepat dan tidak bisa dilihat oleh mati manusia biasa, sebab si pendeta kemudian telah asik mengetuk kayu bokie-nya lagi, sedangkan kasir itu telah berjingkrak-jingkrak. Kesakitan, giginya copot tiga, dan mengeluarkan darah cukup banyak di mulutnya. Oh, di siang hari kau hendak merampok, heh, kau menganiaya orang heh menjerit kasir tersebut. Namun pendeta itu tidak memperdulikan sikap si kasir, tetap saja dia membaca liam keng dan mengetuk kayu bokie, sedangkan tangan kirinya telah mengambil sebatang hio, dari tumpukan batang hio lainnya, dia telah melemparkannya batang hio tersebut, yang meluncur dan kemudian menancap berdiri di atas lantai. Semua orang tercengang, hio terbikin dari bubuk gergaji dan ramuan bahan pengharum dengan dibuatnya di atas sebatang lidi yang tipis kecil, sekarang batang lidi yang tipis kecil itu bisa menancap dalam sekali di atas lantai, menembusi lantai itu, bahkan telah menyebabkan hio tersebut berdiri tegak, dengan demikian membuat semua orang jadi kagum dan heran bukan main. Sedangkan hio tersebut tetap saja membaca liam keng dengan tangannya mengetuk bokianya, di mana dia terus juga memejamkan matanya. Seperti juga apa yang dilakukannya itu tidak merupakan hal yang luar biasa. Di saat itu, terlihat si kasir telah berkata lagi, ilmu sihir apakah yang kau pergunakan buat menakut-nakuti kami? Seorang pelayan telah menarik ujung lengan baju si kasir. Jangan berisik, jangan ganggu pendepta itu bisik si pelayan jika memang batang hio ditimpukan ke kepala kita, bukankah kepala kita akan ditembusi oleh batang lidi itu, berarti kematian buat kita tanda seru. Mendengar bisikan pelayan tersebut, semangat si kasir seperti terbang meninggalkan raganya. Dan dia bengong. Sejenak sampai akhirnya menghela nafas dengan menggidik. Apa yang dikatakan oleh pelayan itu tidak salah, sebab jika saja si pendepta menimpukan hio tersebut ke arah kepalanya, niscaya batang hio itu akan menembusi batok kepalanya. Dengan begitu, akan membuat dia menjadi binasa di saat itu juga, dalam keadaan seperti ini telah membuat si kasir jadi ciut nyalinya segera juga dia merubah sikapnya. Dia berkata dengan suara yang tidak setinggi tadi, Sian Su, sesungguhnya apa yang kau inginkan dari kami tanda seru. Aku meminta derma seribu ciluang perak kata si pendeta, setelah berkata begitu, dia mengambil sebatang hio lainnya, dan melemparkannya lagi, batang hio tersebut melesat dan menancap di atas lantai, dalam sekali, berdiri tegak berjauhan dengan hio yang pertama tadi. Begitulah, dalam keadaan seperti itu si pendeta telah memperlihatkan, betapa dia memiliki kekuatan tenaga dalam yang luar biasa yang dapat menimpukan lidi hio tersebut sampai menembusi lantai. Si kasir telah meringis dengan marah dan takut bercampur menjadi satu, sampai akhirnya dia bilang, dalam hal ini, kami, kami adalah pedagang kecil yang mengusahakan rumah makan ini sekedarnya saja dengan keuntungan tidak seberapa setiap harinya. Jika memang harus mendermasian su sebesar seribu ciluang perak, bagaimana mungkin kami besok bisa berusaha lagi?